Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan memberikan informasi tentang penyebab buah mangga pecah atau retak beserta cara mengatasinya. Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar kami bersemangat memberikan tips dan informasi menarik seputar berkebun. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan mangga mengalami pecah buah saat berada di atas pohon. Pada umumnya, faktor yang mempengaruhi adalah Yang pertama, tanaman terlalu subur, sehingga tanaman mengalami laju pertumbuhan yang sangat pesat. Biasanya kondisi seperti ini terjadi apabila tanaman berbunga atau berbuah pada saat tanaman masih dalam fase generatif. Umumnya terjadi pada saat musim hujan, atau adanya hujan deras yang datang secara tiba-tiba. Tanaman menyerap air lebih banyak, sehingga terjadi proses osmosis yang pada akhirnya menyebabkan sel kulit atau daging buah menjadi pecah. Kejadian seperti ini bisa saja terjadi pada saat kemarau, apabila kita memberikan penyeraman terhadap tanaman dengan debit yang terlalu banyak atau dengan interval yang tidak teratur. Maksudnya adalah kadang tanaman disiram dan kadang tidak, maka tanaman akan memberikan respon dalam bentuk buah yang pecah. Solusi dari masalah ini adalah dengan mengatur dan menjaga sistem pengairan saat terjadi lonjakan curah hujan yang tinggi, memperbaiki drainase media tanam agar tanaman mencapai tingkat porositas yang memadai, dan mengurangi debit penyeraman dengan menjadwalkannya secara rutin. Faktor yang kedua yang mempengaruhi buah mangga menjadi pecah yaitu adanya efek pemberian zat pengatur tumbuh, booster, perangsang buah, dan beberapa jenis pupuk pelengkap eksternal. Biasanya, tanaman mangga yang sedang diprogram berbuah di luar musim atau tanaman yang belum masanya berbuah, kita lakukan proses pembuhan paksa dengan menggunakan booster, perangsang, CPT, dan berbagai pupuk pemicu pembungaan. Proses ini sering menyebabkan buah mangga pecah sebelum tua. Proses pembungaan dan pembuahan berhasil, namun dianggap gagal karena buah yang dihasilkan rusak, pecah, dan bermutuh rendah. Pemberian CPT seperti paklobutrasol akan menghambat biosintesis kiberelin, sehingga tanaman mengalami fase berhenti tumbuh. Dalam keadaan ini, cadangan karbo yang berada dalam pembuluh batang tanaman akhirnya tersalur dan keluar sebagai calon buah. Apabila tanaman tidak mendapatkan nutrisi yang mendukung untuk proses pembentukan buah, maka buah-buah yang dihasilkan memiliki kualitas buruk, salah satunya ialah buah yang menjadi pecah atau retak. Jadi, apabila kita menggunakan hormon PBZ untuk mangga, sebaiknya kita pastikan tanaman mendapat asupan kalium nitrat dan kalium klorat yang cukup, agar buah tumbuh dengan baik sampai biji terbentuk sempurna, sehingga dapat mencegah buah mangga menjadi pecah. Penyebab lain yang menyebabkan pecah buah pada mangga adalah tanaman kelebihan unsur nitrogen pada saat sedang dalam masa berbuah. Dengan adanya unsur nitrogen yang berlebih pada tanaman mangga, dapat menyebabkan kerontokan bunga, kerontokan buah, dan buah menjadi retak. Unsur nitrogen dianggap berlebih apabila jumlah tidak sebanding dengan unsur pospat dan kalium, sehingga pertumbuhan buah berjalan lebih cepat, sementara unsur kalium yang menjaga elastisitas kulit buah tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan buah. Akhirnya, buah menjadi pecah atau retak. Untuk mengatasi hal ini, kita harus memberikan pupuk dengan unsur K lebih tinggi, agar keberadaannya di dalam tanah setara dengan unsur N yang ada di dalam tanah. Bisa juga ditambahkan unsur P untuk memperbaiki kontur tanah agar penyerapan pupuk menjadi lebih maksimal. Faktor penyebab buah mangga pecah yang terakhir adalah kondisi tanah yang minim akan unsur hara mikro, mangan, magnesium, sulfur, dan boron. Keempat jenis unsur mikro ini sangat penting karena masing-masing berperan dalam penyerapan pupuk makro agar lebih optimal. Misalnya, pecah buah yang disebabkan karena kekurangan kalium, padahal kita sudah memberikan lebih banyak unsur kalium, tetapi buah masih saja rusak. Alasannya adalah kurangnya unsur hara mangan di dalam tanah. Mangan berperan menyalurkan kalium dari akar ke seluruh pembuluh jaringan tanaman. Jadi, banyaknya unsur kalium tidak dapat diserap tanaman apabila tanaman kekurangan mangan. Demikian juga dengan magnesium dan sulfur, yang memiliki peran penting pada saat tanaman sedang dalam masa berbuah. Demikian, empat faktor yang dapat kami sampaikan terkait penyebab buah mangga menjadi retak beserta cara mengatasinya. Semoga bermanfaat. Mari berkebun dan terima kasih.